Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma ba'du Anak-anakku semuanya Kembali lagi di pembelajaran biologi di kelas 10 Minggu lalu kita sudah membahas mengenai terkait Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengenalan materi biologi dan konsep dasar biologi itu seperti apa Nah untuk minggu ini kita akan membahas mengenai tingkatan keanekaragaman hayati Nah keanekaragaman hayati ini di tiap daerah itu berbeda-beda Tergantung dari kondisi cuaca dan iklim tiap masing-masing daerah Nah adapun kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini Itu sangat banyak apalagi tiap masing-masing daerah pun memiliki kehasannya masing-masing Nah untuk mengawali pembelajaran tentang keanekaragaman hayati Bapak akan memberikan apersepsi atau pengenalan atau mukoddimah Terkait masalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia Di mana Indonesia ini merupakan negara yang memiliki hutan hujan tropis di nomor 3 di dunia Yang sangat luas nomor 3 di dunia Nah hutan hujan tropis ini memiliki 10% spesies tumbuhan yang ada di dunia 12% spesies mamalia yang ada di dunia 16% spesies reptilia dan amphibia yang ada di dunia 17% spesies burung yang ada di dunia Nah ini menunjukkan bahwasannya Indonesia memiliki kehasan atau keanekaragaman mahluk hidup yang sangat banyak Dan beranekaragam sehingga contohnya sehingga Indonesia pun dikatakan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia Dan terbanyak di dunia Ada pun yang disini kan terlihat bahwasannya Indonesia itu memiliki khasan mahluk hidup Hewan-hewan atau tumbuhan yang sangat unik seperti itu Contohnya misalkan yang ada di gambar ini terlihat bahwa ada beberapa keunikan atau tumbuhan dan hewan yang sangat khas Itu yang pertama ada yang namanya Yang pertama itu ada bunga bangkai Dan yang kedua itu ada bunga rafflesia arnoldi Jadi yang bunga bangkai ini yang ini Lalu disitu ada bunga rafflesia yang ini yang lebar Nah yang ini yang punya mata sangat terbelalak itu namanya Tarsius Lalu ada yang namanya Jalak Bali Ada yang namanya Badak Sumatra Ada yang namanya Kangguru Pohon Nah ini adalah hewan dan tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat khas dan unik seperti itu Nah ada pun yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah kanekaragaman hayati Meskipun kita meskipun tiap masing-masing mahluk hidup tumbuhan maupun hewan memiliki daun yang daun pohon dan segala macam Daun-daun yang ada di tumbuhan ini ternyata bentuknya pun juga berbeda-beda Meskipun itu namanya daun seperti itu Nah ada pun daun-daun yang disini memiliki keunikan tersendiri dan memiliki keragaman yang bervariasi Misalkan contoh daun ini memiliki bangun dasar yang berbentuk pedang atau pelati Yang nomor A Yang B ini berbentuk jarum Yang C ini berbentuk linear atau garis Yang D ini berbentuk lanset Yang E ini berbentuk lanset oval Sampai yang T ini berbentuk segitiga Nah ini struktur daunnya juga mempengaruhi keragaman dari mahluk hidup itu sendiri Yang terutama dari bagian daunnya Nah ada pun dalam keseragaman atau persamaan sifat atau ciri tubuh Ternyata masih terdapat perbedaan atau keberagaman Nah keberagaman atau perbedaan satu jenis spesies mahluk hidup itu yang disebut dengan variasi Nah jadi keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri mahluk hidup Jadi meskipun mahluk hidup itu memiliki persamaan yang sama Persamaan atau keseragaman dari ciri mahluk hidup itu sendiri Tetapi dari keseragaman itu ternyata memiliki keberagaman juga dari sifat atau ciri mahluk hidup Mungkin contohnya seperti burung Misalkan burung itu ternyata memiliki persamaan Yakni sama-sama terdapat di kelompok aves atau kelompok burung Nah dari burung ini ternyata memiliki keberagaman yang lainnya Contohnya dari paruh burung Nah paruh burung ini tiap masing-masing burung berbeda-beda Ada yang pemakan biji dengan bentuk paruhnya yang sangat runcing Ada yang pemakan daging yang paruhnya sangat apa ya Istilahnya dapat memakan daging tersebut Dan burung yang pemakan ikan dengan paruhnya yang memiliki kantong di bawahnya Nah itu merupakan contoh dari keseragaman hayati Yang meskipun dari keseragaman hayati ini memiliki keberagaman dari sifat atau ciri mahluk hidup Lainnya seperti itu Nah selanjutnya Tingkat keanekaragaman hayati atau tingkat keanekaragaman hayati ini terdiri dari tiga bagian Yang pertama yang paling bawah adalah keanekaragaman gen Ya dari keanekaragaman gen Yang kedua ada keanekaragaman spesies Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem Masih ingat gen itu apa? Dalam pembelajaran SMP mungkin sudah dibahas Bahwa gen itu adalah materi dalam kromosom mahluk hidup yang mengendalikan sifat organisme Nah jadi dalam keluarisan sifat atau penurunan keturunan Gen ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup Nah gen ini juga yang akan mengendalikan variasi dan kehasan masing-masing dari mahluk hidup itu sendiri Karena dari variasi gen ini dapat menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip Dan sifat yang tampak fenotip yang menjadi berbeda-beda tiap masing-masing mahluk hidup Meskipun tiap masing-masing mahluk hidup memiliki persamaan masing-masing Nah selain itu keanekaragaman gen ini disebabkan oleh adanya perkawinan dan interaksi gen dengan lingkungan Jadi dari perkawinan ini akan mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen Dan juga interaksi gen dengan lingkungannya ini contohnya misalkan dari habitatnya, dari lingkungan sekitarnya, dari cuacanya, dari iklimnya ini dapat mempengaruhi keanekaragaman gen Ada pun contoh dari keanekaragaman gen ini terdapat pada contohnya misalkan mangga Nah mangga ini ternyata tidak hanya sebatas buah mangga saja Melainkan mangga ini memiliki keberagaman yang bermacam-macam dan variasi yang macam-macam Ada mangga gadung, ada mangga gedong, gincu, ada mangga golek, ada mangga apel, ada mangga kelapa, dan ada mangga madu Nah ini contoh jenis-jenis dari mangga Nah ini yang diakibatkan oleh adanya keanekaragaman gen Nah keanekaragaman gen ini dipengaruhi oleh genotipe dan fenotipe Dimana genotipe itu merupakan sifat yang tidak tampak, sedangkan fenotipe itu adalah sifat yang tampak Selanjutnya ada keanekaragaman spesies Dimana keanekaragaman spesies ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada keanekaragaman gen Dimana keanekaragaman spesies ini mudah diamati karena perbedaannya sangat mencolok Daripada keanekaragaman gen yang tidak terlalu mencolok Hanya bisa dilihat dari gen itu sendiri Dan dari hasil dari genotipe maupun fenotipenya Nah untuk keanekaragaman spesies ini dapat dilihat secara kasat mata Dan dapat dibedakan mana ini hewan yang satu dengan hewan yang lainnya Seperti itu Hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman spesies ini dari fisik yang berbeda Tingkah laku dan habitat atau tempat makhluk hidup yang berbeda pula Contohnya misalkan dalam satu spesies ini Ternyata keanekaragaman spesies ini Contohnya pada harimau, singa, kucing, dan cetah ini masih dalam satu kelompok Kelompok spesies bukan Dalam satu kelompok hewan gitu Hewan tersendiri Nah itu dalam satu kelompok genus Nah nanti Dari keragaman genus Ternyata dari genus ini terdapat banyak spesiesnya Contohnya harimau, singa, kucing, dan cetah ini masih dalam satu genus Nah ini yang disebut dengan keanekaragaman spesies Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi Keanekaragaman ekosistem ini Dapat terlihat dengan jelas secara keseluruhan, secara menyeluruh Ekosistem ini terdiri dari faktor biotik Faktor abiotik yang membentuk suatu ekosistem Faktor biotik ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang merupakan komponen dari makhluk hidup Sedangkan faktor abiotik ini adalah faktor secara fisik dan kimia Nah faktor abiotik ini contohnya misalkan yang benda-benda tak hidup atau benda-benda mati Seperti matahari, ecah matahari, air, angin, dan sebagainya Nah itu adalah faktor abiotik Dari faktor biotik dan abiotik ini akan membentuk sebuah ekosistem Dimana ekosistem ini adalah Adanya saling keterkaitan satu sama lain antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah keanekaragaman ekosistem ini Bermacam-macam Ada ekosistem lumut Ada ekosistem hutan berdaun jarum Ada ekosistem lumut Yang ini ekosistem hutan berdaun jarum Yang selanjutnya ini adalah ekosistem hutan hujan tropis Yang selanjutnya ini ada ekosistem padang rumput Nah terlihat disini padang rumput Dan ekosistem padang pasir Dan yang terakhir ini ada ekosistem pantai Nah tugas anak-anakku semuanya Adalah Sebutkan ciri-cirinya dari masing-masing ekosistem Dari ekosistem lumut Ekosistem hutan berdaun jarum Hutan hujan tropis Padang rumput Padang pasir Dan pantai Nah kumpulkan tugas tersebut Dari ciri-cirinya Misalkan ekosistem lumut Itu bagaimana ciri-cirinya Lalu hutan berdaun jarum Itu bagaimana ciri-cirinya Nah itu tugasnya ditulis tangan Di buku catatan Dan buktinya kirim melalui foto Melalui whatsapp Ke nomor yang sudah ada di Video slide tersebut Dan paling lambat itu dikumpulkan Pada Jumat 24 Juli 2020 Pukul 4 sore Nah selain itu Jangan lupa komentar di bawah video ini Dengan format Saya dengan nama santrinya siapa Lalu sedang menyimak video biologi Tentang hayati Karena keragaman hayati Seperti itu Oke Jika ada yang ditanyakan Atau ada yang Kesusahan dalam pengerjaan Tugasnya Atau Pembelajaran materi biologi Dapat ditanyakan Melalui whatsapp Dan mohon maaf Jika ada kekurangan Subhanakallahumma Wabiamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati